Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke Youtube channel saya Bastian Hendra Kali ini aku akan memberikan tip dan trik bagaimana tentang kecantikan dan tentang rias penganten Sekarang aku akan memberikan bagaimana modifikasi rias penganten dari daerah Sulawesi Nah, kalau suka jangan lupa diberi subscribe Kemudian diberi like serta komen Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Sehingga bila ada informasi yang baru akan cepat tersampaikan Selamat menonton Saya akan melakukan tutorial bagaimana sanggul simpolong tatong dari daerah Bugi Sulawesi Selatan Sanggul ini sangat unik sekali karena harus berdiri Pertama-tama kita ambil tali lungsennya terlebih dahulu Kita jepit kira-kira dua jari di pertemuan rambut bagian depan Kemudian pada bagian belakang kita bagi dua terlebih dahulu Kita bagi dua terlebih dahulu Setelah itu Untuk bagian belakang kita ikat karet Supaya dia kencang Ikat karet Ini hanya teknik saja ya Ikat karet setelah itu Kira-kira tiga jari di atas pertemuan rambut Setelah itu Rambut bagian depan Kita bagi dua Belah dua Yang satu ke sebelah kiri Dan satu ke sebelah kanan Dengan cara Menyisir Rambut bagian sebelah kiri ke kiri Bagian sebelah kanan ke kanan Sebelumnya di hairspray terlebih dahulu Setelah rambut dijepit Seperti ini kira-kira Pasangkan cemara Tanpa tulang Panjangnya kira-kira Seratus senti Sisa rambut tadi Kita masukkan harnet Rapikan Dijepit Menutupi Tali cemara Jepit yang kencang Supaya tidak lepas Nah kemudian kita turunkan Cemara tanpa tulangnya Setelah itu kita mulai dengan Membentuk Simpolong tetong Nah ini kita ambil Kira-kira satu jengkal Ya Satu jengkal Kemudian Kita mulai Memegang Antara jari tunjuk dan jari bujari Lalu kita putar Sisa rambut yang di samping sebelah kanan Kita putar juga Ke samping sebelah kiri Sehingga Menjadi Dua putaran Nah langsung berdiri kan Setelah itu Kita bantu Dengan jepit Kita bantu Dengan jepit Supaya tidak lepas Sanggul ini Nah setelah itu Sisa Sisa cemara Kita akan Lingkarkan Dari Sebelah Kanan Ke sebelah kiri Tapi Letaknya Di bawah Ya Nah Masukkan Ke situ Ini Dicepit Supaya Dia Sanggulnya Tidak rusak Kita perketat Dengan jepit Sebelah kiri Juga kita perketat Dengan jepit Lihat Sanggul tetongnya Tetap Berdiri Walaupun Tidak Dipasangkan Apa Tali Lungsen Nah sekarang Sisa Cemara Yang sebelah Kanan Kita akan Buat Anak Tatong Anak Tatong Dibuat Sama Seperti Kita Membuat Sanggul Tatongnya Juga Simpol Tatong Lihat Kita putar Kita putar Kita putar Antara Jari Tunjuk Dan jari Ibu jari Kita putar Kemudian Kita putar Kembali Setelah itu Sisa Rambutnya Kita Putar Keliling Dari kiri Ke kanan Setelah itu Kita bantu Dengan jepit Letaknya Di sebelah Kanan Miring Ke Samping Depan Nah Biasanya Di depan Anak Tatong Ini Dipasangkan Patodo Sibali Tetapi Saya kemarin Mencari Patodo Sibali Saya Tidak Ada Tapi Saya Sudah Terangkan Bahwa Ini Dipasangkan Patodo Sibali Kemudian Nungsem Kita pasangkan Dipas Di kepala Tatong Setelah itu Kita pasangkan Pinanggoyang Sebanyak 7 buah Paling Banyak 9 Kemudian Kita pasangkan Patin Rajaka Atau Bando Kemudian Bunga Nigubah 5 warna Nah Inilah Hasilnya Untuk Oh iya Dipasangkan Juga Kutu Kutu Sebanyak 7 Atau 9 Demikian Hasilnya Nah Itulah Video Dari Saya Kalau Suka Jangan Lupa Di Subscribe Kemudian Diberi Like Dan Tekan Tombol Notifikasinya Serta Boleh Anda Share ke Teman-teman Kalian yang lain Dan Saya Akhiri Wabilahi Taufiq Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Itulah Sentan Wabarakatuh 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 Terima kasih.